Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Ibu kembali hadir dalam Market Review Program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia Live streaming tentunya bisa anda saksikan di idxchannel.com Dan pemirsa langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Ya pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan dua kali lipat dana Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR kepada para petani rakyat Dari awal dana yang diterima 30 juta rupiah per hektare Kini ditingkatkan menjadi 60 juta rupiah per hektare per tahun Dan penambahan dana peremajaan sawit ini untuk meningkatkan produktivitas Perkebunan sawit rakyat yang ditargetkan sumber utama hilirisasi dari komunitas CPO Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi memutuskan Untuk menaikkan dua kali lipat dana program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Atau replanting kepada para petani rakyat Dimana dari awalnya dana peremajaan sebesar 30 juta rupiah per hektare Tahun 2024 ini dinaikkan menjadi 60 juta rupiah per hektare per tahun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto Sekaligus Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Atau BPD-PKS Menilai penambahan dana peremajaan sawit ini merupakan upaya meningkatkan produktivitas Dan kualitas sawit Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit Langga menjelaskan anggaran peremajaan sawit dinaikkan menjadi 60 juta rupiah per hektare Sesuai dengan kajian akademis dan masukan langsung dari para pekani sawit Dimana para petani sawit yang mendapatkan bantuan program peremajaan sawit kesulitan Dila bantuan hanya 30 juta rupiah per tahun Biaya tersebut hanya cukup untuk digunakan operasional selama setahun saja Sementara itu sawit baru bisa dipanen hasilnya selama 4 tahun Kita ingin agar bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat Nah itu bisa langsung dilakukan program replanting Karena timingnya sebetulnya sedang tepat Kedua, kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting Yang sekarang diberikan 30 juta Itu untuk dinaikan ke 60 juta Kenapa harus dinaikan ke 60 juta? Karena dari hasil kajian naskah akademik Dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun Itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat Sehingga kalau dananya 30 juta itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama Beli bibit dan hidup di tahun pertama Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi 60 juta Maka biaya hidup sekitar 15 juta per tahun itu bisa di cover Sehingga mereka bisa melakukan tanaman selah atau tanaman lain Untuk menunjang hidup juga Dalam catatan tahun 2023 Realisasi program permajian sawit rakyat Telah mencapai 53.012 hektare Meningkat signifikan 72,35 persen Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 30.759 hektare Sementara dana PSR yang telah disalurkan selama tahun 2023 Mencapai 1,5 triliun rupiah Yang diberikan kepada 21.020 pekebun sawit Pemerintah sendiri menargetkan realisasi replanting Sepanyang 180.000 hektare Upaya ini untuk mempersiapkan produktivitas petani Dalam menunjang langkah strategis Filirisasi komunitas sawit Indonesia Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita hari ini Kejar produktivitas dengan dana permajian sawit Kita sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Bapak Gulat ME Manurung Bila adalah Ketua Umum APKASINDO Selamat pagi Pak Gulat Selamat pagi, apa kabar Indonesia? Ya, kabar baik tentunya nih Pak Gulat Apakah ini juga angin segar Akhirnya tadi sudah ada statement dari pemerintah Ada penambahan dana permajaan begitu ya Untuk petani kelapa sawit Tapi sebelum membahas lebih jauh ya Perkembangan dari industri perkebunan kelapa sawit saat ini Sudah seperti apa nih Pak Gulat? Silahkan Baik, industri kelapa sawit saat ini sudah sangat berkembang ya Teridentifikasi dari hilirisasi kita di 2023 apa lalu Itu hanya kurang lebih itu 2 juta ton saja yang kita ekspor dalam bentuk CPO Minya sawit mentah Sisanya itu sudah dalam bentuk produk turunan Dan luar biasanya Indonesia berhasil menyerap hampir 50% Daripada produk Indonesia yang 49 juta ton Ini menandakan bahwa sebenarnya sawit itu sangat berperan Dalam siklus perekonomian Indonesia Dan tentu dunia akan kecarian Dengan semakin banyaknya kita menggunakan CPO dalam negeri Intinya kita harus siap-siap Dengan kondisi yang semakin bersaing Antara minyak dapati sawit dengan minyak dapati non sawit Nah disini kita kadang-kadang silap Kita merasa kecil padahal mereka melihat kita sangat besar Merasa kecil karena kita tidak memperbaiki Apa kelemahan-kelemahan yang perlu kita tingkatkan Untuk mencapai 3 keberlanjutan sawit Dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu Jadi menurut saya kita sudah cukup keren ya Dengan program-program Pak Jokowi Pada 10 tahun terakhir telah menjadikan sawit Indonesia itu lebih kokoh Dan bermartabat secara negara perusahaan terbesar CPO gitu Oke Pak Gula Tapi kalau kita lihat tadi ada beberapa kelemahan Mungkin tantangan yang begitu bisa disebutkan Dari industri sawit Indonesia Itu apa saja yang sudah dipetakan Kemudian akankah sudah ada solusinya juga di tahun 2024 ini? Baik, sebenarnya masalahnya sederhana sekali ya Apa itu? Kita Indonesia tidak melihat sawit itu sebagai satu titik Sebagai lokomotif ekonomi Sebagai penggerak daripada multiplayer efek ekonomi Indonesia Kita sering berbeda pendapat Yang satu mengatakan sawit itu deforestasi Tapi kita sudah ada undang-undang cipta kerja Bahkan EUDR juga sudah mengakui 2020 ke bawah clear Itu yang pertama hambatannya Yang kedua Banyaknya lintas kementerian yang mencampuri Cawe-cawe dalam tanda kutip di sektor sawit ini Catatan kami itu sedang diteliti oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dari program doktoralnya itu Bahwa melihat apa permasalahan bagaimana resolusinya Jadi kalau kita lihat ada 37 kementerian dan kelembagaan Yang mengurusin sawit Nah ini kan masalah Terlampau banyak hal-hal yang mengurusi oleh investasi atau investor Baik oleh kami petani sawit Malah juga oleh korporasi Nah ini tentu biaya Dan memakan waktu yang cukup panjang Nah dengan permasalahan yang sederhana ini Saya yakin Pak Pramo Jika nanti resmi jadi presiden Beliau sudah tahu dan sudah kami sampaikan Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki Kekurangan-kekurangan sebelumnya Sehingga masalah-masalah itu yang kecil-kecil tadi Tidak menjadi hambatan ke depan Permasalahan utama itu adalah Datang dari Indonesia Kita tidak satu sepakat tentang sawit itu adalah Indonesia dan dunia menikmati tentunya Khususnya terkait dengan kawasan hutan lah Dan regulasi yang sangat sering berganti-ganti Membuat orang yang akan investasi Kebingungan yang mana yang berlaku Yang mana tidak berlaku lagi Nah kami petani sawit Saya selalu bilang Andai kata sawit itu tidak ada petani Itu akan lain cerita Kebetulan sawit Indonesia ini Kurang lebih 16,38 juta hektare Itu 6,8 juta hektare ada petani loh Jadi multiplier efeknya semakin dasyat Daya beli dari petani itu Akan mempengaruhi secara keseluruhan Sembilan rantai daripada sawit gitu Jadi kita harus melihat Ini menjadi masalah yang sebenarnya sederhana gitu loh Oke Nah kalau kita bicara mengenai program perremajaan sawit Yang sendiri seperti apa? Replanting yang selama ini Kalau memang ini kita berharap Bahwa menjadi lokomotif dari roda perekonomian nasional Begitu Tentukan harus sinergi berkesinambungan Untuk peremajaan tanaman-tanaman sawit di Indonesia ini Pak Gulat Jadi dengan akan adanya penambahan biaya Yang dikatakan oleh Pak Menko ya Itu sebenarnya hasil rapat daripada Apa namanya itu Pertemuan petani sawit nasional Yang diakulakan akhir Desember lalu Kita merekomendasikan ada 10 Tapi kita ambil 3 Salah satunya adalah tentang percepatan PSR Nah Dua cara pandang yang kita lihat tentang PSR ini Apakah dananya kurang Kalau ada regulasi yang menghambat Kalau bagi saya keduanya Keduanya ini harus diberesi Kalaupun Pak Erlangga Pak Presiden melalui Pak Erlangga sudah disampaikan Akan ada kenaikan 60 juta perekta Puji Tuhan Alhamdulillah Kami sangat bahagia ya Senang Tetapi Bapak Presiden Bapak Erlangga Ini tidak akan banyak berhasil Jika permasalahan intinya tadi Terkait kepada regulasi yang berubah-rubah Dan hambatan-hambatan yang kecil-kecil tadi Itu tidak kita perbaiki Persyaratan PSR Perlu Bapak ketahui Itu cukup panjang Ada 36 persyaratan yang harus Dulu petani sawit Ini sesuatu yang tidak masuk akal Itu dana PSR Dalam bukan APBN Itu dana yang dikelola oleh Badan pengelola kelapa sawit Yang berasal dari stakeholder sawit Jadi tidak ada hubungannya Dengan APBN secara langsung Tetapi peraturannya dibuat Melebihi Melebihi daripada APBN Nah peraturan itu yang Seperti kata Pak Menko Yang harus kita tinjau Permintan 03 Dan Cap Dirjen Bun Tahun 2023 lalu Nah persyaratan ini Akan disederhanakan Eh harus disederhanakan Supaya apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi Pak Menko Itu bisa terselesaikan Bisa lebih cepat Ya Dana 60 juta rupiah per hektare Itu memang terima kasih Tapi itu tidak akan banyak Mudahnya Ketika regulasi tadi Tidak direvisi Ayo Pak Mentan Sekarang itu revisi Supaya terjadi sinergis Antara keinginan Presiden Dengan keinginan Daripada Masyarakat Indonesia Regulasinya Regulasinya seperti apa Yang diharapkan dari Teman-teman petani Kelapa Sawit Indonesia Kita bahas nanti Di segmen berikutnya Pak Gulat Kita akan jaduh dulu sebentar Baik pemirsa Jangan beranjak Dari tempat Anda Kami masih akan Sekiranya kembali Usah jadah berikut ini Kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama Dengan Bapak Gulat Manurung Ya Pak Gulat Kalau kita lihat Dengan beberapa data Yang sudah disampaikan tadi Anda melihat bagaimana Begitu dengan Proses peremejaan Dari perkebunan-perkebunan Sawit rakyat Di Indonesia Begitu apakah Dana Program peremejaan sawit Sebelumnya juga Terbukti efektif nih Untuk bisa menarik Minat lagi para petani Untuk terus melakukan Permejaan sawit-sawit mereka Terima kasih Jadi banyak anggapan orang Bahwa Dinaikkan dari 30 juta ke 60 juta Biaya PSR per hektare itu Berasal dari APBN Itu kita luruskan dulu Itu tidak ada hubungannya Dengan APBN Yang kedua Anggapan daripada Para pejabat Yang kemarin banyak Bicara di media Bahwa Dana PSR yang 60 juta itu Termasuk biaya hidup Tidak Tidak ada hubungannya Dengan biaya hidup Itu adalah Biaya per tahap Dari P0, P1, P3 Tahun ketiga itu Dianggap sudah panen Sawitnya Jadi itu adalah Untuk mengurangi Beban dari petani Jika dia ikut Program PSR Program Presiden Jokowi Jadi Kalau sekarang ini kan Rata-rata 85 juta Per hektare Berarti petani Tinggal lagi mencari 25 juta lagi Untuk menutup Kekurangan dari biaya PSR tadi Selama ini kan Kebalikan Dikasih cuma 30 Petani sawit harus mencari Kurang lebih 60 juta lagi Melalui pinjaman-pinjaman Ke bank Gawatnya itu Bank-bank Himbara Bank BUMN Banyak sekali Tidak mau Dengan program Kur Daripada PSR ini Padahal Presiden Jokowi Sudah berkali-kali Mengatakan PSR ini harus dibantu Dengan kur Tapi faktanya Ya boleh ditanya Ke petani Hanya sekitar 2-10% PSR yang sudah 300 ribu hektare tadi Yang mendapatkan Dana kursisannya adalah Kredit Apa namanya Bisnis Yang didapat petani Nah Melihat ini mungkin Pak Presiden membalik cerita Melalui 60 juta per hektare Nah 60 juta ini Saya sampaikan sekali lagi Tidak akan banyak Bermanfaat Jika Regulasi yang ada Tidak ada revisi Serapannya akan tidak jauh Dari tahun-tahun sebelumnya Faktanya 30% capaian 3 tahun PSR Itu kan sebenarnya ya Cukup rendah ya Siapapun ditanya Masih di bawah 50% Makanya saya berulang kali Menyampaikan Kepada kementerian terkait Kepada Dirjen Bun Bahwa Kita bersyukur Mau petani replanting PSR Karena Permasalahan sawit Indonesia Masih rendah ini adalah Permasalahannya di produktivitas Petani sawit Dan itu hanya bisa diperbaiki Jika kita replanting Mau saja petani replanting Ikut program PSR Kita bersyukur Ini persyaratan Sampai 3 tahun 2 tahun baru selesai Kalau selesai Kalau gak selesai Maka terjadilah Perpecahan Di kelompok-kelompok Koperasi petani Dan kelompok tani tadi Ada yang keluar Saling tidak percaya Karena tidak Jebol-jebol Kenapa tidak Karena peraturan Yang bertele-tele Beranak pinak Beranak cucu Ini yang perlu kita pelajari Waktu Pak Amran Jadi menteri Yang pertama sebelumnya Cukup sederhana dibuat Cuma dua Legalitas Dan berkelompok Nah itu dia Sertifikasi juga Kan menjadi salah satu Yang sudah disebutkan Tadi oleh Pemerintah Begitu ya Khususnya tadi Pak Erlangga Hartarto Bagaimana Sebenarnya Battlenecknya dimana sih Kalau kita bicara Mengenai regulasinya Kok sekarang lebih panjang Kalau misalnya Yang sebelumnya Ada katakan Hanya dua persyaratan saja Sebenarnya Untuk PSR Kita tidak perlu Harus sertifikat Hak milik Surat keterangan Lurah Kepala Desa Bisa Masalahnya tidak disitu Permasalahannya itu adalah Persyaratan yang Sampai 36 Urutannya Itu membuat Petani Sawit muak Menganggap ini PHP saja Karena terlalu panjang Jadi permasalahannya itu Kenapa Sampai 36 Banyak sekali Menterian yang Cawai-cawe Ngurusin Persyaratannya Harus ke KLHK dulu Pindah lagi ke BPN Pindah lagi ke Kementerian Lingkungan Pindah lagi ke Kementerian Lingkungan Terus Tidak berkesudahan BPN dari tingkat provinsi Kabupaten sampai ke atas KLHK juga gitu Dari tingkat kabupaten Provinsi sampai ke Jakarta Saya pikir udahlah Kita kalau mau membantu petani Bantulah dengan Tanpa syarat Jangan bertele-tele Permuda persyaratnya Mau saja petani sawit Ikut PSR Indonesia sudah beruntung Kenapa? Ikut dia PSR Itu akan mengancam Masa depan Keluarganya paling tidak 3 tahun ke depan Akan hidup dengan segala Keterbatasan Jangan lagi kita tambah Tambah peraturan Maka saya bilang dari awal 60 juta Yes Terima kasih Pak Presiden Tapi Kami bermohon Persyaratan tadi Di permuda Cukup Kepemilikannya adalah Apa namanya Benar itu petani Yang kedua adalah Apa namanya Dia berkelompok Itu sudah cukup Tidak usah ditambah Anda pindah Harus minta surat Rekombinasi Harus bebas Dari kawasan hutan Kalau sudah replanting Tentu umurnya Sudah lebih 20 tahun Undang-undang Cita Kerja Sudah mengatakan Tertanam 2020 Ke belakang Itu clear Artinya apa Harusnya tidak perlu Lagi ada persyaratan Yang namanya Tidak dalam kawasan hutan Ini yang kita harus Harus kita sepakati dulu Jadi peraturan itulah Pak Bapak Ibu Semuanya Teman-teman petani sawit Semua merasakan itu Bahwa itu kendala utama Persyaratan Yang dibuat ini Jika tidak dirubah 60 juta Kita akan sia-sia Semua orang tahu ini Efektif lantas Dengan dana 60 juta Yang bisa didapatkan Oleh para petani sawit Kita bahas lagi Di second berikut Kita akan judul Sebentar Dan pemirsa Pastikan Anda Masih bersama Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Kita lanjutkan Kembali perbincangan Yang semakin hangat ini Bersama dengan Bapak Gulat Manurung Beliau adalah Ketua Umum Ap Kasindo Ya Pak Gulat Ini kalau kita bicara Mengenai regulasi Nampaknya memang Masih menjadi bottleneck Meskipun pemerintah Menambah begitu ya Dana perlemajian sawit Dan Anda katakan Indonesia sepertinya Beruntung karena Banyak petani sawit Yang justru Memang akhirnya Ikut terlibat Begitu dalam Memanfaatkan Dana perlemajian sawit Inilah bicara Mengenai regulasi Karena regulasi kan Perlu ada Aturan hukum Perlu ada Dirijen yang Mengharmonisasi Kalau Anda katakan tadi Kementerian lembaga Yang terlibat Di dalamnya Lantas bagaimana Solusi yang mungkin Sudah disampaikan Begitu Dari teman-teman Ap Kasindo Ataupun petani Sawit lainnya Ini Pak Gulat Baik Terima kasih Jadi Seperti saya Sampaikan semula Dari awal Bahwa Dana PSR itu Kalau diurut Permasalahan Kenapa tidak banyak Capaian PSR petani Sebenarnya bukan di dana Tetapi Regulasi yang Selama ini Banyak sekali Mengatur dan berubah-rubah Perlu diketahui oleh Masyarakat secara umum Bahwa Dana PSR Dari Badan Sawit Indonesia Dari Badan Pengelola Pergubungan Sawit Indonesia Itu bisa cair Kalau kepentang Meluarkan rekomtek Kata kuncinya disitu Kalau tidak keluar Rekomendasi teknis Atau invoice Dari Apa namanya Kementan Itu BPD-PKS Tidak akan pernah Mau mendanai Dana PSR kami Jadi botol netnya Dari situ dulu Kita lihat Kenapa itu Lama sekali keluar Karena persyaratannya panjang Banyak sekali Kementerian yang Cabe-cewe Level petani loh Petani kampung Yang harus pergi Ke KLHK Ke ATR BPN Dari tingkat kabupaten Provinsi sampai ke Jakarta Itu mustahil Bisa dikerjakan Kalau lalu-lalu Dikatakan Ditas perkubunan kabupaten Yang lambat Sekarang sudah cepat Hitungan jam selesai Provinsi juga selesai Tapi begitu naik Kesana Banyak sekali peraturan Yang berubah-ubah Dan petani akan Semakin Malas Mengerjakannya Jadi Kalaupun dibuat Dia misalnya hari ini Tahun ini Kita katakanlah Dulu 30 triliun Untuk PSR Di tahun lalu Cuma 5,4 triliun Pasti akan terserap juga Kurang lebih itu 2,1 triliun Loh Kok gak ngaruh Botol netnya adalah Diregulasi Mudah petani sawit Ikut PSR Pengawasnya Yes Tetapi persyaratan Dengan pengawasan Dua hal yang berbeda Nah Oleh karena kami melihat Begitu banyaknya Apa cawe-cawe Ataupun Banyak sekali Mencampurin ini Maka kami usulkan Di dalam pertemuan Petani sawit nasional Dan itu sedang Dikaji oleh Fakultas Ilmu Hukum Program doktoral UI Apa yang bisa dilaksanakan Ketika ini berbenturan Semua kepentingan Kami sudah menemukan Adalah namanya Kita dirikan Badan sawit Indonesia Otoritasnya langsung Di bawah presiden Supaya Kementerian lain Tidak menjadi penentu Tetapi adalah Satu pintu Melalui badan sawit Indonesia Badan ini akan mencatat Apapun aktivitas Sawit dari Hulu sampai hilir Negara akan diuntungkan Semua akan tercatat Termasuk bursa CPO Kan masuk bergabung ke sana Pajak Devisa negara akan berlipat ganda Masuk ke dalam Apa namanya Pencatatan negara ini Selama ini kan Kita tahu Tanya aja Bapak Kementerian Berapa luar sawit Indonesia Lima kita tanya Keluar sepuluh pendapat Nah ini yang kacau nih Gak ada yang satu pintu Pak Gulat Perlu ada lembaga khusus Begitu yang menangani Kaitannya dengan CPO di Indonesia kah Kalau misalnya Karena ada BPDPKS Apakah memang nanti Siapa yang akan Memegangnya kah Supaya lebih Kuat dalam menjaga Industri ini Jadi gini BPDPKS itu kan Gak lebih dari jurubayar Tugasnya tiga Punggut Kelola Salurkan Jadi mereka Tidak mempunyai Gua benang Untuk mengeluarkan uang Tanpa ada Rekomendasi teknis Dari Kementerian Pertanian Jadi kalau dibilang Siapa yang mengelola ini Ya kita upgrade Dia langsung dibawa presiden Badan gitu loh Oke oke Baik itu dia ya Solusi yang diharapkan Dari teman-teman Petani sawit Indonesia Semoga Ini juga menjadi Solusi yang mungkin Bisa didengar oleh pemerintah Dan mungkin akan disampaikan Juga oleh pemerintah Dan didengar Sehingga ini menjadi Satu kajian secara nasional Begitu ya Pak Gulat Terima kasih banyak Atas waktu dan sharing Yang sudah Anda sampaikan Kepada pemirsa ya Selamat melanjutkan aktivitas Anda Kembali Salam sehat Pak Gulat terima kasih Salam sehat Terima kasih Petani sawit Indonesia Tetap semangat Bye